Dengar nama-Mu Memasukkan atas depan-Mu Kau menaklukkan sini kata-Mu Kau ada janji, kau tidak ada Kau ada janji dan bersoraklah malinya Kujian orman, puasa pagi raja Tunduk-tunduk laut bergelora Menyelah nama-Mu Memasukkan atas perwatanku Selamanya ku kasihi apa Tuhan Tidak ada janji seperti yang ada Tidak ada janji seperti yang ada Tidak ada janji seperti yang ada Kau ada janji, kau tidak ada Tidak ada janji, kau tidak ada Sampai, kau tidak apa-okay, kau tidak apa-okay Selamat menikmati 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 Job desk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tetapi saya merasakan bukan Ini spirit yang betul-betul spirit Holy spirit yang masuk Di dalam diri dia Sehingga dengan perkataan Firman Tuhan yang barusan diperkatakan Di dalam janji firman Tuhan hari ini Betul kita akan berkelu Kesah akan kalut nanti Kenapa bangsa Israel akan banyak jatuh Akan banyak kesulitan Di dalam menghadapi perjalanan kehidupan mereka Khususnya di dalam Berjalan menuju Tanah perjanjian Karena banyak janji-janji perkataan Firman Tuhan seperti yang baru saja diperkatakan Itu tidak diiman Semua di handle dengan Kekuatan diri sendiri Tetapi ketika kita handle dengan kekuatan Allah Saya merasakan betul ternyata Setiap satu persatu semuanya beres Terbukti satu yang pertama Beberapa waktu yang lalu Saya berkoordinasi Dengan Koordin setempat Tentang vaksinasi untuk anak-anak Wah kacau balau Jadi anak-anak kami tidak dapat Kemudian Ya pokoknya Intinya saya sudah berkoordinasi cukup panjang Tetapi tidak Kacau Sehingga saya minta hikmat Tuhan Saya anak-anak kami banyak Kami butuh vaksin Minta tolong vaksin yang cocok Beberapa waktu terus bolak-balik juga Sinovac 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 yang ditawarkan Dan saya kan tidak cocok dengan Sinovac Ya saya tidak cocok Saya sudah diingatkan beberapa kali Saya tidak boleh Sinovac AstraZeneca juga tidak boleh Yang bisa Moderna sama Pfizer Nah Eh Di luar dugaan Kemarin kan kalau tidak salah Kemarin kan Sebenarnya iseng-iseng saja Jadi karena saya sampai dapat info Tentang UMP ada juga Kemudian di sini juga ada Kemudian saya coba aja dua-duanya Coba dua-duanya tak kontak Kemudian UMP approve Nah UMP approve Saya tidak pernah mengira Kalau UMP kasih Pfizer Nah ketika UMP kasih Pfizer Semuanya beres Karena betulan anak-anak saya Itu ada yang administrasinya kan Sempat datanya itu Agak sedikit kesulitan Ngambil NIK Karena kan syarat di sini Kan harus pakai NIK Kemarin sempat ada kesulitan Sedikit tentang NIK Ada sedikit masalah Tapi puji Tuhan Semuanya berjalan dengan lancar Anak-anak dapat Pfizer Saya pun Kemudian saya nanya Saya belum daftar sebenarnya Saya belum daftar Tapi karena saya nanya Ini beneran Pfizer ya Karena saya rekomendasinya Tidak boleh pakai yang Sinovac Kemudian saya tanya Ya betul Pfizer Oke Kemudian kan biasa dikasih Kartu Saya sudah berapa kali dikasih Petugasnya tidak berani Tapi waktu dikasih kartu yang itu Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan Kemudian saya suruh jawab Kemudian pernah riwayat penyakit ini Tidak Ini tidak Asma Iya Asmanya sudah berapa lama Sekian lama Masih minum obat Tidak Sedang tidak Oke Sudah konsultasi dokter Sudah Puji Tuhan Lancar sampai hari ini Oke Tidak ada efek samping Yang terlalu berarti Sempat agak sedikit Ya biasa Sempat Yang mungkin Bapak Ibu juga alami Agak demam Memang sudah dibilang Tapi oke Puji Tuhan Sehat Walfiat Semuanya Luar Jadi Itu satu hal yang sederhana Sudah saya nanti-nantikan Dapat Vaksin Dapat vaksin Dapat vaksin Buat anak-anak Dari satu tahun yang lalu Puji Tuhan Masalah yang lain Tentang kemarin-kemarin Sempat ada Tentang Saya pribadi Saya pribadi kan sedang Proses pindahan rumah Hari ini Proses pindahan Bukan hari ini Dari sejak Dua bulan yang lalu Jadi Kemarin itu Cari-cari rumah Di komplek Komplek Dua bulan yang lalu Cari-cari rumah Di komplek Sekitar sini Gitu ya Yang cocok Sebenarnya rencana Mau beli rumah Tetapi Kayaknya nanti dulu Belum nutup Jadi Oke lah Nyari kontrakan lagi Yang cocok lah Yang sesuai dengan Standarnya keluarga kami Keluarga kami Kemudian Cari-cari-cari Enggak ada yang Cocok tempat Enggak cocok harga Cocok harga Enggak cocok tempat Kemudian Macem-macem lah Piasa situasi Situasi Aduh Aduh Kalau gak ada rumah Ada sih di dunia ini Masih ada rumah Tapi saya kan gak mau Jauh-jauh dari yayasan Karena saya mau Posisinya Letaknya di sekitar sini Kemudian Puji Tuhan Jadi sebenarnya Rumah yang sekarang Saya tempati Ini rumah baru Rumah yang saya tempati Dan rumah yang lama Masih ada Sampai akhir tahun ini Saya gak pernah mengira Saya akan masuk Itu bulan Jadi saya sudah pindah rumah Ini bulan Oktober No 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 September akhir Tapi perhitungannya Dari Oktober Saya sebenarnya Baru keluar rumah Di sana Itu bulan Desember Waktu itu Sebenarnya Saya itu Sudah agak 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 Apa ya Istilahnya Agak Kalut Karena disini Saya mau Perhatikan Cuma ada satu Kemarin ada satu Yang saya hubungi Kemudian Saya Sempat pending Ternyata sudah Keambil orang Jadi yang cocok Ternyata sudah Keambil orang Jadi yang ini Malah justru Di luar dugaan Jadi saya sebenarnya Rencana mau beli rumah Di sebelahnya rumah ini Mau beli rumah Di sebelahnya rumah ini Ya Dua rumah inilah Pokoknya Dan saya sudah Melihat rumah ini Ada tulisan di kontrakan Tapi saya gak terlalu Enggak terlalu peduli Saya mengabaikan Saya fokus ke rumah yang satu Saya mendoakan terus Rumah yang satu Tapi jawaban Tuhan Beda Tuhan gak kasih deal Yang rumah sebelah Dan saya Melupakan rumah Memang ini Malah justru Polak-balik lewat sini Saya gak peduli Polak-balik lewat sini Gak peduli Tapi iseng-iseng Cobalah Saya kontak ya Yang punya rumah ini Iseng-iseng aja Saya gak pernah duga Harga dan situasi di dalam ruangan ini Persis seperti yang saya gambarkan Dan saya tayangkan Gitu Sebenarnya Sebenarnya saya rencananya Sebenarnya kan akhir tahun juga bisa Daripada rugi Tapi kenapa Saya pikir Oktober aja Tapi kemudian Dia bilang Karena kemudian Saya Kan booking Bulan September Dia bilang Kuncinya ambil aja Sekarang Kalau mau masuk Sekarang Bukan gak apa-apa Jadi saya September Saya sudah pindahan Pindahan Jadi proses pindahannya Lebih santai Otomatik Saya gak perlu terlalu Reward Begitu Jadi Diatur begitu rupa Jadi Mulai dari Pindahan rumah Kemudian Vaksin Kemudian Kesehatan orang tua saya Beberapa waktu yang lalu Orang tua saya Sempat masuk IGD Singkat cerita Kemudian juga Saya sendiri juga Sempat Gitu ya Tapi bukan karena Covid Tapi semua itu Saya melihat Ya Pada saat Dimana Saya merasakan Ada satu perbedaan Yang sangat mendasar Intinya singkat cerita Ada perbedaan Yang sangat mendasar Antara ketika Saya Tidak ikut Bersama-sama Di dalam persekutuan doa Dan antara sesudahnya Antara saya Lebih mengandalkan Pikiran dan kekuatan saya Dan antara saya Mengandalkan Kekuatan Allah Jadi perkataan Seperti yang dikatakan Di dalam Firman Tuhan Hari ini Jelas menjadi Satu bukti Nyata Yang semakin Meyakinkan Dan menguatkan Ketada saya Secara pribadi Bahwa Firman Tuhan ini Ya dan Amin Kalau kita Memang betul-betul Prepare for destiny Artinya apa? Kita mempersiapkan diri Dengan doa Firman Tuhan Dan dengan Pakian Kristus Saya yakin Saya yakin Buku saya Judulnya Five keys in preparing For your destiny Atau Lima kunci Mempersiapkan Destiny kamu Atau Apa ini Tujuan hidup kita Yang pertama Dibilang Do ordinary things In an extraordinary way Satu perkataan Yang mungkin Sering dipakai Di dalam ilmu pendidikan Lakukan yang Hal biasa Dengan cara yang luar biasa Yang kedua Jaga tanggung jawabmu Yang ketiga View every job As training for your destiny Jadi apa? Melihat setiap pekerjaan Setiap tanggung jawab Setiap tugas Sebagai cara latihan kita Di dalam mendapat Menggapai destiny kita Yang keempat Apa ini? Lakukan dengan penuh passion Lakukan dengan segala sesuatu Dengan penuh passion Dan ketika Apa? Walaupun kita tidak menyukainya Termasuk bahkan Ini termasuk Salah satunya Kegagalan Maaf Mungkin Ini bisa juga Jadi satu cerita ya Banyak orang Bekerja di satu tempat Kemudian dia tidak bisa Bertahan di pekerjaan Atau pelayanan itu Salah satunya Adalah Karena dia Tidak punya passion itu Nah Memang ada dua kemungkinan Dia memang itu bukan panggilannya Atau dia menyerah Mudah menyerah Nah kalau kita mudah menyerah Di dalam kehidupan kita Tentu saja ini menjadi celaka Dan yang terakhir adalah Matius pasal 6 Ayat 33 Saya akan bacakan Oh mungkin saya minta tolong Sandi Coba tolong Bacakan Matius pasal 6 Ayat 33 Seek first his kingdom Matius pasal 6 Ayat yang ke-33 Bisa minta tolong Saudara Sandi Untuk dibacakan Matius pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-33 Ayat berapa 33 33 Matius pasal 6 Ayat 33 Matius pasal 6 Ayat 30 Jadi jika demikian Allah menerani Rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok Dibuang ke dalam hati Tidaklah ia akan terlebih lagi Menerani kamu Pai orang yang kurang percaya Ayat 33 Ayat 33 Ayat 33 Ayat terakhir Tapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenaran Maka semuanya itu akan ditambahkan Kepadamu Ya Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Maka semuanya itu akan ditambahkan Kepadamu Jadi waktu Memperhatikan 5 kunci ini Saya belajar Satu hal yang paling penting Banyak orang gagal Banyak orang tidak berhasil Di dalam hidupnya Bahkan termasuk di dalam karir dan pekerjaan Bahkan termasuk di dalam pelayanannya Salah satunya adalah Karena kita melupakan kerajaan Allah Ketika kita melupakan kerajaan Allah Apapun yang menjadi passion kita Akhirnya hancur Saya ingat betul Beberapa tahun yang lalu Saya punya cita-cita Membangun sebuah yayasan Dan kebetulan Yayasan itu sebenarnya terwujud Yayasan itu terwujud Dan terbentuk bersama saudara-saudara saya Tetapi Passionnya pada waktu itu Itu kan memang lebih kepada passion humanis Sosial dan kegiatan sosial Sampai pada akhirnya Saya merasakan betul Menjadi hampa Ketika kemudian Bukan karena Yayasan itu gagal dana Atau gagal apa Tapi malah justru Hampanya adalah Karena itu kemudian Hanya membawa pride Jadi Yayasan itu sampai saat ini Masih eksis Kami masih melayani Untuk orang-orang yang Khususnya mengalami Penyakit bibir sumbing Karena itu bekerja sama Sama saudara saya Yang kebetulan dokter Dokter mulut Masih eksis Tetapi memang tidak terlalu aktif Apalagi sejak pandemi Yang saya merasakan Ada waktu itu Kami merasakan betul Satu hal yang kurang cocok Kurang pas Ketika Lebih kepada Karena yang namanya Yayasan sosial itu Sebenarnya kan banyak Dibangun dengan pride Jadi Padahal ke passion Apalagi kalau kita Berbagian dengan Teman-teman yang belum Percaya Jadi konsep panggilan itu Kan sebenarnya tidak ada Konsep panggilan hidup itu Lebih pada konsep pride Bukan konsep kingdom Jadi bukan konsep Apa Bukan konsep Kerajaan Allah Tetapi konsepnya adalah Kerajaan manusia Lebih kepada Jelas kasihan Kepada Welas asik Kepada konsep Konsep diri Yang humanis Sehingga Intrik Ketersinggungan Dan bahkan mungkin Ketidaknyamanan Satu sama lain Itu akan menjadi biasa Sepanjang saya melayani Yayasan sosial Lebih kurang mungkin 10 tahun terakhir ini Baik di isu-isu HIV AIDS Baik di isu Kesehatan Baik di isu Termasuk yang terakhir Saya melayani Di isu Kesehatan masyarakat Untuk Orang-orang Miskin Dan Apa ini namanya Bikir sumbing Rata-rata punya Satu karakter Dan satu tipe yang sama Satu tipenya adalah Lebih kepada pride Sehingga Rasa bahwa Saya memiliki Itu Besar sekali Besar sekali Rasa Ketersinggungan Bahwa saya ikut Intervensi Dan bagi berbagian Itu menjadi besar sekali Sehingga kemudian Konsep tentang Bagaimana kita Betul-betul Melayani Untuk Apa ini Untuk membangun Kerajaan Jelas tidak ada Lebih kepada Ya mungkin Kalau Bapak Ibu Berbandingkan dengan Apa ya Dengan Apa reality show Yang sekarang Banyak disukai Saya tidak perlu Sebut namanya Tapi mungkin Bapak Ibu tahu Reality-reality show Tertentu yang Bersifat membantu Orang Melakukan Kegiatan-kegiatan Sosial Bangun rumah Kasih uang Fakta yang menjadi Sentral disana Kan kita bisa Lihat sebenarnya Faktanya adalah Bagaimana kita Menyoroti Orang tersebut Sebagai sosok Dan figur Kemudian Kita Memperlihatkan Sebuah satu Fenomena Masyarakat Yang kemudian Kita ya Entah itu Gelas hasian Atau malah justru Sebaliknya malah Kita tertawakan Karena apa Konsepnya bukan Tentang God's kingdom Tapi konsepnya Adalah tentang Saya Sentralnya kepada Saya Sehingga ketika Apa ya Namanya Kalau kita bicara Tentang prepare For destiny Yang baru saja Menjadi tema kita Tema besarnya kita Ya tidak akan Tercapai Tetapi ketika Kita sadar betul Kita mencari Kerajaan Allah Kita akan memahami Betul apa artinya Dipersiapkan Bagi Tuhan Dipersiapkan oleh Allah Untuk kemudian Mendapatkan Atau boleh dibilang Untuk kemudian Kita Betul-betul Mengerjakan Apa pelayanan Yang Tuhan Percayakan kepada kita Berdasarkan Matius pasal 6 Saya kemudian Akan akhiri Saya akan akhiri Khususnya dari Jakobus pasal 1 Jakobus pasalnya Ayatnya yang pertama Ayatnya yang keempat Yang merupakan Satu perkataan Firman Tuhan Pagi ini Yang saya terima Jakobus pasal 1 Ayat 4 Coba tolong Sandi Bacakan Dalam bahasa Indonesia Seperti apa ya Jakobus pasalnya Yang ke-1 Ayatnya yang ke-4 Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna dan utuh Dan tak kekurangan Suatu apapun Baik Amin Jadi dari perkataan ini Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna dan utuh Dan tak kekurangan Suatu apapun Dari perkataan ini Saya mengamini Dan mengimani Bahwa setiap proses Dan langkah Perjalanan hidup kita Ketika kita Tuhan Tuhan kasih Dengan Kesulitan Disitu Tuhan sedang proses Ketika Tuhan kasih Dengan segala macam Kelimpahan Disitu Tuhan sedang proses Ketika kita Sedang dikasih Dengan sukacita Disitu Tuhan sedang proses Tapi ketika Tuhan Kasih dengan Dukacita Disitu Tuhan sedang proses Hari-hari ini Saya merasa sangat Bersyukur Karena Tuhan Di tengah situasi pandemik Tuhan kasih Kesehatan yang luar biasa Bagi saya Kesehatan jauh lebih berharga Dari apapun Memang Karena saya dari kecil Minum obat Dan saya dari kecil Juga Bermasalah dengan paru-paru Sedikit bermasalah Dengan cantung Itu semua Anugerah Tuhan Sampai saat ini Tuhan masih kasih Kepercayaan Di dalam pekerjaan Dan pelayanan Semua juga Anugerah Tuhan Sampai saat ini Saya masih diberikan Sehat semua Anugerah Tuhan Sampai saat ini Mama saya Baru saja berulang Tahun genap Yang ke-68 Itu pun Anugerah Tuhan Sampai saat ini Adik saya sehat Juga itu anugerah Tuhan Kedepan saya tidak pernah tahu Apa-apa Tapi yang saya tahu Hanya satu Pasti Bahwa di dalam Kristus Ada sukacita Ada keselamatan Dan ada Selalu jalan keluar Dan di dalam Kristus juga Ada kemenangan Dan dia pun Punya janji Untuk selalu Apa ini Menjadi Allah yang setia Raja Atas segala raja Di dalam kehidupan kita Saya yakin Dan percaya Bapak Ibu Juga mengamini Dan mengimani Apa yang saya saksikan Dan mungkin Saya kembalikan Kepada Siapa Untuk Mungkin ada yang Mau menambahkan Kesaksian Atau mungkin Makan Mengkoreksi Apa yang saya Perkatakan Haleluya Terima kasih Bapak Ibu Zara Ya Doa Itu adalah Komunikasi Kita dengan Tuhan Ya Salah satu sarana Kita terhubung Dengan Tuhan Adalah Dengan doa Jadi Sangat Luar biasa Sekali Ketika doa Kita ini Dikabulkan Dijawab oleh Tuhan Itu bukan Semata-mata Karena Kita berdoanya Itu ya Tetapi Karena anugerah Nadi ya Disampaikan Dan tentu Bahwa Semua yang Kita doakan Ya Pergumulan Yang kita Konfirmasikan Kepada Tuhan Dan ketika Tuhan Menjawab Mengabulkan Doa-doa kita Itu adalah Anugerah Dari Tuhan Terima kasih Peruntur Peruntur Luar biasa Ya Permantuan Yang Menguatkan Kita Pada Merantuan Ini Mungkin Ada yang Mau Tambahin Atau Mau Bertanya Tidak 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 Kalau Tidak Ada Silahkan Pasti Luar Penutup Dalam Doa Terima kasih Terima kasih Bapak Surgawi Malam hari ini Kami sudah kembali Boleh berfellowship Sama Sudara-sudara Seiman kami Di gereja RG Terima kasih Terima kasih Kau sudah Memberikan Anugerah Kami Semuanya Terus Terima kasih Yang Tadi Kami juga Akan Terima Anugerah Sama Daripada Tuhan Jika Kami Tekun Tetap Doa Dan Mengandalkan Kau Saja Berkati Kami Semua Abang Abang Yang Ini Hadir Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Tutup I Care Kami Suri Dalam Nama Yesus Amin Amin Terima kasih Tuhan Yesus Bekati Semuanya Sampai jumpa Hari Minggu Haleluya Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih selamat menikmati